Intro Militer Indonesia menjelma jadi yang terkuat di ASEAN Media Cina bilang TNIAL tak bisa diremehkan Lantas seperti apa ke kira-kira kekuatan dari TNIAL? Ini dia informasi selengkapnya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Cina memang sedang rajin memelototi perkembangan militer Indonesia Hal ini tak lepas dari gangguan Cina di Natuna Utara Sehingga Indonesia memperkuat militer miliknya Tapi patut Cina ketahui bahwa Indonesia memperkuat militer bukan untuk menyerang negara lain Indonesia memperkuat militer demi melindungi kedaulatannya dari ancaman asing yang mengganggu Maka dari itu tak pelak Indonesia lebih mendoktrin militernya defensif daripada agresor Toh jika pembelian alutsista Indonesia mempunyai kemampuan ofensif Itu cuma digunakan dalam rangka operasi defensif Undang-undang 1945 menjamin akan hal itu Dimana melarang militer Indonesia melakukan agresi ke negara lain Tapi memang namanya pergaulan internasional Indonesia memperkuat militernya Pastilah ada yang memprotes karena tidak mengedepankan keseimbangan kawasan Bahkan Cina sendiri yang menjelaskan bila penguatan militer Indonesia Bisa menjadi pedang bermata dua baginya Pertama Cina menganggap penguatan militer Indonesia Untuk melawan pengaruh koalisi AUKUS Dimana Australia menjadi salah satu biang keladinya Dikatakannya banyak pengamat menilai Pembelian jet tempur Perancis yang agresif kali ini Mungkin ditujukan ke Australia Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata Kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Perancis Tapi bagi Australia, pembelian rafel digunakan Indonesia untuk melawan Cina di Natuna Utara Lawi Institute Australia menjelaskan mengapa Indonesia melakukan investasi atau pembelian rafel ini sekarang Ya, tempat yang jelas untuk dilihat adalah Cina Yang kebangkitannya sebagai kekuatan maritim Menciptakan komplikasi bagi Indonesia di Laut Cina Selatan Apapun itu, yang pasti pertumbuhan militer Indonesia akan sangat berbahaya Bagi sejumlah pihak yang kontra dengan NKRI Hal inilah yang diprediksi Cina Dimana pada 2 Maret 2022 lalu 163.com mengulik seperti apa kekuatan militer Indonesia yang akan mengungguli Vietnam Menurut peringkat militer terbaru media asing Global Firepower Kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional Seperti di Jerman Seperti Jerman di nomor 16 Australia di nomor 17 Dan Israel di nomor 18 Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara Saingan terdekat Indonesia saat ini di kawasan menurut 163.com adalah Vietnam Adapun Vietnam, pengganggu Asia Tenggara yang pernah dikenal sebagai kekuatan militer ketiga di dunia Kekuatan militer mereka saat ini menempati urutan ke-28 di dunia Dan kedua di antara negara-negara Asia Tenggara Setelah Vietnam adalah Thailand Yang menempati urutan ke-29 dunia dalam hal kekuatan militer Sehingga Vietnam dan Thailand sebanding dalam kekuatan militer Kemudian Angkatan Darat Indonesia dan Vietnam dikulik seberapa kuat militer kedua negara Dalam hal persenjataan dan peralatan Angkatan Darat Vietnam dilengkapi dengan lebih dari seribu tank Tetapi 850 di antaranya adalah tank kuno Seperti T-54 dan T-55 Dan hanya ada 46 tank T-90 yang lebih canggih Dan sebagian besar senjata yang digunakan oleh tentara biasa mereka Adalah senapan otomatis seri A-K tua Sehingga tingkat peralatan Angkatan Darat Vietnam umumnya tidak tinggi Sedangkan Indonesia cuma menggunakan tank ringan Namun unggul di MBT Leopard 2 Di antara mereka lebih dari 300 adalah tank ringan AMX-13 Perancis Dan 100 tank ringan Skorpion Inggris yang relatif tua Ada pula 103 tank tempur utama Leopard 2 yang lebih canggih Kemudian di sisi Angkatan Udara juga dikulik sedemikian rupa oleh China Dalam hal Angkatan Udara Angkatan Udara Vietnam saat ini punya lebih dari 30 ribu personil Yang diatur dalam 4 divisi penerbangan yang masing-masing dibagi menjadi 3 resimen penerbangan Saat ini Angkatan Udara Vietnam memiliki sekitar 500 pesawat tempur dari berbagai jenis Tetapi hanya 36 diantaranya yang benar-benar canggih Yakni Su-27 dan Su-30 Dan sisanya adalah pesawat tempur tua seperti MiG-21 dan MiG-23 Hampir tidak ada pesawat tempur tambahan tingkat tinggi dari Angkatan Udara Vietnam Seperti pesawat peringatan dini, tanker, pesawat pengintai elektronik dan pesawat angkut besar Oleh karena itu dalam hal kekuatan Angkatan Udara Vietnam ada skala tertentu Tapi kekuatan keseluruhannya tidak kuat Sementara itu jumlah Angkatan Udara Indonesia sendiri mencapai 30 ribu jiwa Dengan total 273 pesawat tempur dan helikopter sayap tetap Meskipun jumlah pesawat tempur jauh lebih sedikit daripada Angkatan Udara Vietnam Namun kualitasnya tidak lebih buruk dari yang pertama Di antara lebih dari 200 pesawat tempur Ada 31 pesawat tempur F-16 yang lebih canggih 11 pesawat tempur Su-27 Dan 16 pesawat latih tingkat lanjut T-50 Selain itu Indonesia juga memiliki 17 pesawat angkut taktis C-130 3 pesawat patroli maritim Boeing 737-200 2 pesawat patroli maritim CN-235M PA 1 pesawat pengintai intelijen C-295M Dan 1 pesawat patroli udara jenis KC-130B Revealer Pesawat tanker ini tidak ada di Angkatan Udara Vietnam Sehingga dari segi operasi udara Angkatan Udara Indonesia jelas lebih baik Demikian penjelasan 163.com Kemudian dari segi Angkatan Laut juga dibandingkan oleh 163.com Dimana dari segi Angkatan Laut Angkatan Laut Vietnam memiliki total 42.000 orang Dan 130 kapal berbagai jenis Serta skala kapalnya tidak terlalu banyak Kapal perang utamanya adalah 4 frigat Gepard kelas Dan 6 kapal selam konvensional kilo kelas Yang didatangkan dari Rusia Ternase kapal-kapal ini umumnya relatif terbatas Dan layak digunakan untuk pertahanan dekat pantai Tetapi agak enggan untuk melakukan perjalanan lebih jauh Dari sisi peralatan untuk TNI AL memiliki 225 kapal Di antaranya 2 kapal frigat kelas Madinada Dan 6 kapal kelas frigat Ahmad Yani Selain itu ada pula 5 kapal selam konvensional 24 frigat teringan Dan sisanya adalah kapal patroli dan kapal rudal Angkatan Laut Indonesia rupanya masih terus mengembangkan skalanya Diharapkan dalam 5 tahun ke depan jumlah kapal Indonesia akan mencapai 275 unit Selain itu TNI Angkatan Laut juga pasti akan menjadi kekuatan laut yang tidak bisa diremehkan Demikian penjelasan media Cina tersebut Cina juga memprediksi jika anggaran pertahanan Indonesia akan leading jauh di atas Vietnam Di saat itulah militer Indonesia akan sangat kuat dibanding dengan Vietnam di kawasan ASEAN Kini militer Indonesia terus tumbuh dan pasti Cina masih senantiasa memperhatikannya Terima kasih telah menonton